Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Marlena Eka Wati Saya dari D4 Pemastik Kesehatan Universitas Pari Mulia Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai Salah satu permasalahan kesehatan di dunia Termasuk di Indonesia Yang menjadi fokus pembangunan kesehatan pemerintah Yaitu adalah permasalahan stunting Pada saat ini Stunting menjadi prioritas masalah Yang perlu mendapatkan penanganan Karena stunting dapat menyebabkan Penurunan reduktifitas Dan kualitas sumber daya manusia Stunting merupakan Kondisi gagal tubuh pada anak Yang terjadi akibat kekurangan gizi kronis Sehingga anak tubuh terlalu pendek pada usianya Indonesia menjadi negara dengan Prevalensi stunting terbesar kelima Pada tahun 2022 Prevalensi stunting masih berada di angka 21,6% Meskipun telah terjadi penurunan Dari 24% Menjadi 21,6% di tahun 2022 Akan tetapi Kemajuannya masih dianggap rendah Dibandingkan dengan standar WHO Yaitu kurang dari 20% Kejadian stunting tersebut Dapat disibatkan oleh beberapa faktor Baik faktor penyebab secara langsung Maupun faktor penyebab secara tidak langsung Faktor penyebab secara langsung Antara lain Kurangnya praktek pemberian kolostrum Atau asa eksklusif Pola konsumsi anak Dan penyakit infeksi yang dicerita anak Ada pun faktor penyebab tidak langsung Seperti Akses dan ketersediaan bahan makanan Sanitasi dan kesehatan lingkungan Berdasarkan hal tersebut Maka perlu adanya penyegahan Dengan cara Memenuhi gizi pada saat kehamilan Memenuhi nutrisi Seribu hari pertama kelahiran Pemberian asa eksklusif Pemberian tabel tambah darah Terus memantau Pumbu kembang anak Serta selalu menjaga kebersihan diri Dan juga lingkungan Anak-anak adalah penentu masa depan Dan generasi penerus bangsa Oleh karena itu Ayo sama-sama kita juga Salam Promkes